Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya isu itu benar. Nggak sebentar. Aku mau nanya satu hal aja sama kalian berdua. Kenapa sih kalian sebegitu bencinya sama Justin? Kenapa? Ren. Kita nggak benci sama Justin. Tapi... Kita berdua cuma nggak ingin kamu nikah sama orang yang salah. Itu aja. Ya. Tapi nggak tahu Sel, aku tetap ngerasa nggak enak. Aku tetap ngerasa bersalah. Apalagi kamu tahu program marketing harusnya sama Ariana Glow. Terus tiba-tiba aku alihin jadi punya Celine Glow. Terus dengan keadaan dia sekarang aku makin nggak tega. Apalagi kalau misalnya aku harus ketemu langsung sama Ariana. Ngerti kok, mbak. Cuma ya kan nggak bisa terus-terusan dibahas, mbak. Itu juga udah berlalu gitu loh. Tapi aku nggak tahu Sel. Perasaan aku tuh kayak campur aduk rasanya. Aduh, aku nggak ngerti deh. Perasaan aku gimana. Semakin kesini kayak semakin ngerasa bersalah, tau nggak? Mbak, Ariana still survive. Udah nggak perlu mikirin dia lagi. Kita cuma bisa move on, itu juga udah berlalu kan. Oh. Gila sih. Jadi ternyata Mbak Riri yang ngerencanain buat ngancurin Ariana Glow sama dia. Riri, percaya Riri sama aku sama Galvin. Bukan cuma itu. Feeling aku, Justin, ada kaitannya dengan meninggalnya mamanya Celine. Terima kasih lihat fotonya sama kamu. Justin lagi ngobrol sama orang misterius yang suka ngebuntutin mamanya Celine sebelum mama Celine meninggal. Ya memang kita belum punya bukti, Riri. Tapi... Aku feeling aja. Dan Justin tuh bukan orang sebaik yang kita tahu. Riri, banyak hal yang disembunyikan sama Jasin sama kamu. Dan kita nggak mau kamu jadi salah pilih orang. Aku sama Saka tuh maunya kamu nikah sama orang yang tepat. Bukan seperti Jasin yang kelihatannya sempurna, tapi ternyata jahat sama kamu. Dan sekarang kamu ngerasa pasirnya. Jasin sekarang udah mulai berubah kan udah mulai temperamen, udah mulai emosional. Ya emang bener sih apa kata mas Saka. Sikap Justin belakangan ini berubah. Dia juga pernah nerima telpon dengan ekspresi wajah yang emosional banget sampai membentak sepupunya. Aku tetap nggak akan bisa percaya tanpa bukti. Riri, Riri. Memang kita belum punya bukti yang jelas banget mengenainya. Tapi kita akan dapetin ya. Pasti kita akan dapetin buat kamu lihat nanti. Riri, percaya sama aku, percaya sama Galvin. Kamu harus pikirin lagi, Riri. Kamu harus pikirin keputusan kamu buat menikah sama Justin. Please. Kenapa harus begitu? Aku mimpi, Tom. Mimpi buruk dan... Tapi itu kerasa nyata banget. Ada orang yang ngikutin aku. Tapi aku yakin orang itu adalah yang ngikutin Selin dan Tante Sonia. Dia mencer uang itu, terus... Dia mencer uang itu, terus... Dia setiap unuh kamu... Udah, udah, udah gak apa-apa. Sayang itu cuma mimpi, udah-udah. Aku ada di sini kok. Aku gak tenang, Tom. Aku gak terus-terusan menggal uang ini. Kak Gen, ini aneh kenapa Selin membiarkan uang itu ada di aku. Yaudah, Yon. Gue memilih minum dulu. Terut. Sayang udah-udah gak ada apa-apa kok. Tuh kamu karena overthinking aja, makanya sampai ke bawah mimpi. Kak Gen, kamu kenapa sih lampunya dimatiin? Kenapa gak dinyalain? Minum dulu. Ya... Makasih, Bun. Ya aku tadi capek. Pas pulang ya aku harus tidur. Sekarang aku udah di sini, aku gak apa-apa tuh kamu lihat. Oke? Aku gak bisa tenang, Tom. Gimana kalau uangnya tuh segera kita balikin ya? Atau... Atau kita balikin ke antar polisi aja gimana? Iya, iya, iya. Itu nanti aja kita pikirin. Ya? Udah sekarang kamu tidur lagi. Udah? Iya, Yon. Lo sekarang istirahat ya? Besok kita sambung lagi. Bun, thank you, Bun. Setiap hari. Setiap hari. Iya. Bener ya mbak? Temen itu ada dua tipe. Yang satu baik, yang satu munafik kayak mbak. Mana ada sih mbak? Yang namanya temen mau ngancurin bisnisnya temennya sendiri. Bisa diem gak sih lo? Lo jangan bacot ya. Apa? Apa? Gue gak ngomong sama lo, gue gak ngomong sama dia. Lo diem. Emang sih, dari awal Ariana gue punya masalah gue punya feeling nih. Sama lo, sama lo. Tapi Bu Arya selalu ngeyakinin gue kalo feeling gue tuh salah. Tapi ternyata gak gue bener. Silah aku bisa jelas. Apa sih mbak? Mau ngelak apa lagi? Udah ketahuan kayak gini masih aja mau ngelak. Hah? Ini kan yang ngomong. Selamat ya selamat. Lo udah berhasil bikin orang yang dianggap temen sama Bu Arya. Ini enak tinggi. Ini kan yang ngomong. Ya kan? Ya. Sel, sel, sel. Gue peringatin sama lo. Jangan macem-macem sama gue atau lo habis sama gue. Gue gak takut, gue gak takut sama lo. Udah, udah, sel, sel. Biar aku yang selesaiin sendiri aja. Sil, aku cuma mau bilang sama kamu. Please jangan cerita apa-apa sama Ariana. Biarin aku yang selesaiin ini sendiri sama Ariana. Oke. Gue tunggu penjelasan lo. Depan gue. Apa hak kalian mau menghalangi pernikahan ini? Saya heran sama kalian berdua. Dari dulu kalian terus berusaha untuk mengacaukan rencana pernikahan antara Justin dengan Ariana. Kenapa? Wah, maaf Pak Kusuma. Saya disini dan juga Galvin cuma mau ngasih tau gimana buruknya Justin di belakang Pak Kusuma dan juga Ariana. Itu aja sih. Iya, Om. Saka bener. Ada yang janggal dengan latar belakangnya Justin, Om. Yang Om Kusuma dan Arin gak tau. Cukup, saya bilang ya. Kamu, Saka. Dari dulu sampai sekarang, kamu sama aja. Dan kamu, Galvin. Kenapa kamu jadi ikut-ikutan dengan Saka? Mau rencana untuk menggagalkan pernikahannya Ariana begitu? Maaf, Om. Aku bukan ikut-ikutan. Tapi kali ini Saka bener, Om. Justin memang harus diwaspadai. Cukup, udah. Cukup, saya bilang. Arin. Arin. Arin jangan pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Ya? Percaya sama Papi. Sekarang Arin masuk. Ya? ри máximo, ya. Ya? Kenapa ya mas Aka dan Galvin sampai segitunya sama Justin? Mereka gak mungkin mengada-ngada kayak gini Mas Aka juga keliatannya kayaknya tadi sungguh-sungguh banget ngomongnya Terima kasih telah menonton!